Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 7 Jadi kasus sebelumnya handphone ini adalah lupa kunci layarnya Kemudian untuk menghilangkan kunci layarnya kita coba untuk web data via recovery mode Dan sekarang kunci layarnya sudah hilang Namun ada satu masalah lagi ketika kita setup handphone ini Dan di akhir setup ternyata handphone belum bisa masuk ke tampilan menu Kita coba untuk setup handphone ini tanpa menggunakan koneksi internet Dan hasilnya seperti ini Tidak bisa masuk ke tampilan menu Kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Oke kita akan coba untuk setup ulang Kita bisa klik menu siapkan ponsel Dia akan kembali ke tampilan selama datang di MIUI 11 Kemudian sekarang kita akan coba untuk setup handphone ini Namun kali ini kita akan coba untuk konekkan handphone ke jaringan internet Silahkan bisa gunakan wifi atau jika tidak ada bisa gunakan data seluler Setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet Kita akan coba untuk melanjutkan setupnya Dan kita lihat perbedaannya sekarang Salin aplikasi dan data Tadi tidak ada sekarang menjadi ada Kita pilih jangan salin Kemudian disini kita diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya Jelas saja kita tidak tahu Karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya Namun di bagian bawah kunci layarnya ada opsi lain Ada gunakan akun Google gantinya Jika kita pilih menu ini atau kita klik menu ini Maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda Di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google Yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Jika kita ingat akun Googlenya Maka tinggal kita loginkan saja Namun jika kita lupa akun Googlenya Maka kita akan bypass akun Google atau FRP di Redmi 7 ini Dan metode untuk membaipas akun Googlenya adalah Dengan cara mengganti model kunci layarnya Kita ingat-ingat dulu Disini model kunci layar yang lupa tadi adalah pola Jadi nanti kita akan merubah model kunci layarnya Caranya bagaimana Kita harus kembali dulu ke halaman hubung kejaringan Disini karena kita menggunakan koneksi Wifi Maka kita putuskan lagi koneksinya Kita lupakan jaringan Bagi teman-teman yang menggunakan data seluler Silahkan lepaskan kartunya Kemudian kita lewati halaman hubung kejaringan ini Dan kita setup sampai di halaman setel sandi Kemudian disini untuk merubah kunci layarnya Kita bisa memilih menu yang bawah Yaitu menu hanya kunci layar Lalu akan tersedia 3 opsi Pola, pin, dan sandi Untuk kunci layar sebelumnya adalah pola Biar berubah kita ganti menjadi pin saja Kemudian kita tunggu sebentar Ingat sandi Anda dan kita klik mengerti Selanjutnya kita bisa bikin pin yang mudah Misal disini aku bikin pin 1, 2, 3, 4 Kemudian lanjutkan Dan kita bisa konfirmasi lagi pin yang tadi kita buat 1, 2, 3, 4 Kemudian lanjutkan Sekarang kita akan coba untuk membuktikan Jika model kunci layarnya sudah berubah Kita bisa kembali dulu ke halaman hubung kejaringan Kita konekkan lagi handphone ini ke jaringan internet via Wifi Bagi teman-teman yang menggunakan data seluler Silahkan masukkan lagi sim cardnya Kemudian kita set up lagi handphone ini Di halaman salin aplikasi dan data Kita pilih jangan salin dan perhatikan Model kunci layarnya sudah berubah Maka untuk bypass akun Google-nya Tinggal kita masukkan saja pin yang tadi kita buat Tadi kita membuat pin 1, 2, 3, 4 Kemudian klik selanjutnya Dan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi Yang ada adalah halaman login akun Google Dan halaman ini bisa kita lewati saja Lanjut kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu Kebetulan juga untuk akun Mi-nya kosong Sehingga bisa kita lewati akun Mi-nya Kita klik lewati dulu Kita tunggu sebentar Kemudian kita pilih lewati saja Dan lanjut kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu Untuk saran aplikasi bisa kita lewati dulu ya Di sini tidak penting kita install sekarang Kita lewati saja Kemudian kita tunggu sebentar Di akhir set up ini sekarang kita tidak menemukan lagi halaman belum masuk Handphone langsung sudah masuk ke tampilan menu Tinggal kita tunggu saja Ini loadingnya agak lama ya Biasanya langsung muncul ikon-ikon menunya Namun karena loading jadi agak lama Jadi kita tunggu sebentar Sampai menu-menunya muncul di layar handphone Redmi 7 ini Dan ini dia Untuk tampilan menunya sudah muncul Namun handphone ini masih memiliki kunci layar Karena tadi kita tidak menghilangkan kunci layarnya Hanya merubah saja dari pola menjadi pin Maka untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 Bagi yang ingin menghilangkan kunci layar berupa pin tadi Bisa masuk ke menu setelan Kemudian kita tunggu dulu sampai menu setelannya muncul Handphone baru saja di reset Jadi memang agak loading ya Jadi kita tunggu saja sampai loadingnya selesai Kemudian di menu setelan ini kita cari di bagian sandi dan keamanan Kemudian kita masuk lagi ke bagian sandi Di sini bisa kita masukkan dulu pin yang tadi kita buat 1, 2, 3, 4 Kemudian selanjutnya Dan kita ganti atau kita pilih sekarang Menu matikan penguncian Sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi Dan akun Google sudah berhasil kita bypass Cukup mudah saja caranya Tanpa bantuan alat apapun Cukup dengan senam jari saja Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton